Aspek ketiga dari multisensory marketing adalah sand atau penciuman. Ada yang disebut dengan sand branding, bagaimana brand tidak hanya dikenal dengan visual logonya saja atau jinggelnya saja, tetapi juga dikenal dengan aromanya. Ternyata memang penciuman ini adalah indera yang paling konsisten menciptakan long term memory atau memori jangka panjang. Sehingga biasanya nostalgia itu terbentuk dari indera penciuman kita. Contohnya, kita ingat wangi bakery yang biasa kita lewati saat kita berangkat kerja, atau wangi coffee shop yang sering kita kunjungi. Kita selalu menciptakan nostalgic memory dari indera penciuman kita. Yang juga terbukti secara sains memang paling banyak korelasinya dengan memori jangka panjang. Aspek yang keempat adalah touch atau sentuhan. Biasanya ketika kita sudah memegang suatu produk, kita punya kecendurangan untuk membeli produk tersebut. Karena juga ada riset yang membuktikan bahwa ketika calon konsumen memegang suatu produk, maka dia akan punya rasa memilikinya lebih tinggi terhadap produk tersebut. Selain itu juga terdapat taktik yang disebut dengan tactical tactics. Umumnya digunakan oleh print publisher ya. Misalnya saat kita melihat suatu majalah atau suatu buku, itu kan biasanya tekstur kertasnya itu beda-beda. Jadi si tekstur dan si berat kertas yang kita pegang itu juga berpengaruh terhadap persepsi kita gitu. Misalnya kualitas kertasnya tebal atau ada teksturnya, itu kan kita terbentuk persepsi bahwa, oh buku ini materialnya bagus, jadi kualitasnya bagus, kayak gitu. Dan aspek paling penting dari touch, salah satunya adalah social touch atau human to human touch gitu. Di saat kita bersentuhan dengan salah satu frontliner, misalnya di sebuah toko, frontliner tersebut itu bisa mentransfer energi atau emosi-emosi positif terhadap kita gitu. Dan juga riset membuktikan bahwa sentuhan antar manusia itu bisa mengkomunikasikan lapan komunikasi berbeda, kayak bahagia, marah, sedih, dan lain sebagainya gitu. Sehingga touch ini sangat efektif bisa banget membangun relationship antara frontliner dengan pelanggan gitu yang mereka ajak bicara. Aspek multisensor yang kelima adalah taste atau perasa. Ada satu keilmuan yang dinamakan neurogastromi gitu ya, atau yang biasa disebut dengan the science of flavor. Keilmuan ini mempelajari flavor sebagai cara menstimulasi otak manusia. Seringkali persepsi rasa muncul belakangan gitu ya, dipengaruhi oleh panca indera lainnya terlebih dahulu gitu. Riset juga membuktikan bahwa taste menciptakan persepsi quality of life gitu. Banyak ya ditemukan di kehidupan sehari-hari kita bahwa orang ya ketika sudah tidak bisa makan enak, mungkin karena suatu penyakit gitu ya, maka dia akan kehilangan quality of life-nya gitu. Quality of life-nya itu menurun secara drastis, sehingga taste memang begitu sangat mempengaruhi otak manusia. Baik, itu aja mungkin aspek, lima aspek multisensory marketing yang bisa kamu pelajari atau kamu terapkan di brand kamu, karena memang banyak hal yang mempengaruhi keputusan calon konsumen untuk membeli produk kita. Jadi, kita juga bisa memaksimalkan hal-hal tersebut untuk mengkonversikan menjadi penjualan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye terus, baby people.